Pebebasan Pilau Susi R. Kapten Philip Mark Mertens turut dipantau oleh Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan oleh Penglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, legend Bambang Trisno Hadi, dalam konferensi Pers Dutimika Papua pada Sabtu 21 September. Bambang mengatakan Prabowo memberikan instruksi soal penanganan Philip, termasuk soal penanganan kesehatan psikologi dan prosedur lainnya. Untuk diketahui pembebasan terhadap Philip dilakukan melalui pendekatan persuasif. Tokoh adat, gereja, hingga keluarga pimpinan KKB Egyanus Kogoya juga turut dilibatkan dalam negosiasi pembebasan. Adapun kelompok Egyanus merupakan pelaku penyenderaan terhadap Philip pada Februari 2022 lalu. Upaya persuasif dipilih guna menghindari jatuhnya korban jiwa, baik dari kalangan masyarakat sipil, aparat, dan pilot itu sendiri.